Intro Meski pengolahan instalasi air atau IPA di sejumlah kampung telah selesai dibangun, namun hingga kini seluruh IPA tersebut belum dioperasikan. Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Brau melalui Kepala Bidang Air Minum dan Penyihatan Lingkungan, Ruzdi, saat ditemui BINUS TV, Senin 21 Agustus 2017. Digatakan Ruzdi, untuk mencari solusi agar kesebelas IPA tersebut segera dioperasikan, pihaknya bersama PDAM Tata Segah telah melakukan pertemuan dengan Bupati Beramu Haram pada 9 Agustus 2017 lalu. Hasilnya, pengolahan dan operasional IPA akan diserahkan ke kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung atau BUMK. Bahkan solusi tersebut sudah dituangkan dalam Memorinum of Understanding atau Nota Kesepahaman antara DPUTR bersama PDAM Tata Segah dengan disaksikan langsung oleh Bupati Beramu. Tapi dalam halnya kita mencoba untuk bisa mengoptimalkan sepam-sepam yang dalam kondisi usaha itu. Saat ini yang sudah terbangun itu kita sama-sama menjaga, sama-sama kita lakukan pembinaan pengelola-pengelolanya. Nah pengelolanya kita arahkan untuk dipetuk BUMK di kampung-kampung tersebut. Di konfirmasi terpisah, Direktur PDAM Tata Segah Adih Mulyadi membenarkan hal tersebut. Dikatakannya, langkah menyerahkan pengelolaan dan operasional IPA tersebut ke BUMK dilakukan untuk percepatan pelayanan air bersih di perkampungan. Namun demikian, untuk mendukung pengelolaan dan operasional IPA oleh BUMK, maka PDAM akan memberikan pelatihan kepada tenaga teknis yang nantinya akan ditunjuk BUMK. Itu kita bisa support untuk training operatornya, misalnya untuk perbaikan atau perawatan ketika ada kerusakan, misalnya terus kemudian kita bantu buatkan analisis perusahaannya, misalnya terus kita juga bisa bantu untuk melakukan pementauan kualitas airnya. Tetapi secara operasional, itu diserahkan kepada kampung. Apakah dengan memampatkan sodaya masyarakat, apakah dengan memampatkan dengan alokasi dana kampung atau alokasi dana desa. Apa yang menjadi kegiatan atau support dari PDAM dibiayai oleh PDAM, apa yang menjadi porsi atau porsi dari PU dibiayai oleh PU, tetapi apa yang menjadi porsi BUMK juga dibiayai oleh BUMK. Jadi ada sharing, ada pembagian dana operasional dengan porsi masing-masing, tanpa harus saling mengganggu satu sama lain. Ada pun ke-11 IPA yang akan dikelola dan dioperasikan BUMK, yakni Tanjung Batu, Kasai, Gunung Tabur, Biduk-Biduk, Batu Putih, Tembudan, Talisayan, Piatan, Suaran, Tanjung Perangat, dan Seibabendir Bangun. Di mana sumber dana pembangunan IPA berasal dari beberapa sumber, yakni APBN, APBD Kaltim, maupun APBD Peraw. Rika Widiasari, BNUS TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.